Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auri Gagustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ditinggal ke sawah, sebuah rumah di Klaten habis terbakar. Viro, pernikahan dini dua pelajar SMP di Pemalang. Lain dari yang lain, seorang pedagang domba dan kambing kurban di Boyolali berikan hidangan gratis untuk setiap pembeli yang datang ke Kanda. Kita ke informasi pertama, kebakaran menghanguskan sebuah rumah warga di Klaten. Pemilik rumah syok hingga dibawa ke Puskasmas setelah melihat rumahnya habis terbakar. Sebuah rumah warga terbakar di Klaten, Rabu Pagi. Api cepat membesar karena banyak barang yang sudah terbakar. Warga berkotong royong membanamkan api dengan alat seadanya. Diduga kebakaran terjadi karena tumpu kayu. Saat itu, pemilik rumah meninggalkan masakannya dan pergi ke sawah. Ia menitipkan masakan itu ke anaknya. Namun anaknya lupa dan baru sadar setelah api sudah membakar dapur. Ibu Dhani sedang memasak, kemudian ditinggal ke sawah dan dititipkan kepada anaknya. Anaknya, namun anaknya kemudian belum sempat melihat ke arah dapur, namun api sudah mulai besar. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Butuh waktu sekitar 45 menit untuk memadamkan api. Pemilik rumah yang syok melihat kediamannya terbakar di bawah kebus kesmas. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Krista Agung melaporkan dari Klaten. Sebuah truk bermuatan 4 ton ampas tahu terperosok ke dalam jurang di lereng guduk berapi Boyolali. Kecelakaan terjadi karena sopir tidak menguasai medan jalan yang menanjak dan sempit. Truk bermuatan 4 ton ampas tahu terjun ke jurang sedalam 5 meter di lereng gunung Merapi, jalur alternatif Boyolali-Kelaten. Seluruh muatan truk pun tumpah ke dasar jurang, sementara truk tersangkut di pohon. Kejelakaan tunggal di desa lanjaran kecamatan Taman Sari Boyolali ini terjadi karena sopir truk tidak menguasai medan jalan yang menanjak dan sempit. Truk berhenti melaju lalu terperosok ke dalam jurang. Akibat peristiwa tersebut, sopir truk mengalami luka ringan. Ya mungkin karena baru perdana kan. Soalnya sopir kocokan tadinya. Dari mana mau ke mana waktu itu? Mau ke Lurancim mau. Muatannya berapa ton lo? Kalau tadi tinggal 3-4 ton. Saat jalur menanjak, dia tidak kuat, berjalan mundur, sehingga panting ke kiri, akan masuk ke teping yang sedalam hanya 5 meter. Proses evakuasi memakan waktu hingga 3 jam lebih karena posisi truk di teping yang curam dan mobil derek harus melewati jalan yang sempit. Lalu lintas di jalur ini pun sempat tersendat selama proses evakuasi. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Yantren panjang terjadi di kantor Dinasosial Kabupaten Klaten. Mereka adalah wali murid yang mengurus surat keterangan data terpadu kesejahteraan sosial untuk keperluan PPDB jalur afirmasi. Ratusan wali murid ini antri untuk mengurus surat keterangan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS di kantor Dinasosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Klaten pada selasa siang. Surat keterangan DTKS adalah salah satu syarat untuk penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur afirmasi. Panjangnya antrian membuat wali murid harus menunggu hingga berjam-jam, seperti yang dirasakan oleh Joko Purwanto yang mengurus surat keterangan DTKS hingga 3 jam lamanya. Dari jam setengah 8 sampai jam 11, setengah 11, setengah 11, setengah 11, sampai tiga jam, ya. Rencananya mau buat masuk SMP atau SMA? Buat masuk SMP. SMP, ya. Lewat jalur apa, Pak? Lewat jalur afirmasi. Apirmasi. Banyaknya permintaan dan pastinya kami untuk meminimalisir terjadinya penumpukan antrian, kami ambil antisipasi dengan melibatkan teman-teman yang ada di lapangan untuk sementara kita tarik di sosial PPDB. Melihat lonjakan hingga 4 kali lipat, pemerintah menambah jumlah petugas pada bagian pelayanan yang awalnya 3 orang menjadi 10 orang petugas. Krishna Agung melaporkan dari Kelaten. Warga desa Papringan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumarang. Mereka mempertanyakan tindak kelanjut laporan kasus dugaan penyelewangan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2019. 19 hingga 2023. Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumarang didatangi puluhan warga desa Papringan, kecamatan Kaliwungo, selasa lalu. Mereka mempertanyakan penanganan laporan soal program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2019 hingga 2023. Kasus program PTSL di desa Papringan dilaporkan ke Kejati Jawa Tengah pada Februari tahun ini. Namun 4 bulan berlalu belum ada perkembangannya. Mandeknya kasus membuat warga Papringan merasa dirugikan. Mereka resah karena untuk membangun rumah belum ada batas bidang tanah. Selain itu, rencana anggaran biaya program PTSL yang seharusnya 500 ribu rupiah menjadi 1 juta rupiah per orang. Meski PTSL selesai dan warga menerima sertifikat, tetapi belum ada patok batas yang dipasang sesuai bidang tanah yang tertera dalam sertifikat. Itu ada 1.577 pendaftar bidang-bidang yang didaftarkan dan sudah bersertifikat itu belum ada patok satupun yang terpasang. Warga yang mau bangunan, mau buat fondasi, kemudian gara-gara patoknya nggak ada, ya jadi ribet sama tetangga. Kejari Kabupaten Semarang menyatakan belum bisa menentukan apakah ada unsur pidana dalam kasus ini. Penyidik masih memeriksa sejumlah saksi. Di mana, kita sudah memanggil beberapa orang di rupiah, dan kita masih tetap melakukan penyidikan terkait untuk mencari risu akunnya. Dalam program PTSL tahun 2019 hingga 2023 ada 1.577 pendaftar. Warga berharap kejari Kabupaten Semarang segera menyelesaikan masalah batas tanah untuk menghindari perselisihan antar warga. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kita beralih ke informasi lainnya. Dua pelajar SMP di Pemalang jadi sorotan. Usai foto pernikahan, keduanya viral. Pihak sekolah telah meminta agar pernikahan tidak dilakukan. Tetapi, kedua orang tua pelajar tetap menikahkan anaknya. Foto ini memperlihatkan pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Pemalang. Keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Mempelai pria dan wanita masih berusia 14 tahun dan merupakan teman satu kelas. Ketua RT membenarkan adanya pernikahan anak di bawah umur dan mempelai wanitanya adalah salah satu warganya. Ia pun mendapatkan undangan pernikahan yang digelar pada tanggal 19 Mei lalu. Pihak sekolah menyatakan awalnya kedua siswanya tersebut mengajukan pengunduran diri sebelum pernikahan dengan alasan sakit. Pihak sekolah juga mendatangi rumah kedua siswanya untuk mengedukasi agar tidak melakukan pernikahan dini. Tapi pihak keluarga tetap bersikuku menggelar pernikahan dengan alasan privasi. Dina sosial dan keluarga berencana Pemalang juga turun tangan untuk memberikan edukasi mengenai aturan pernikahan kepada kedua keluarga. Pernikahan anak di bawah umur dilarang oleh hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur batasan menikah untuk laki-laki dan perempuan 19 tahun. Kuncor Wijayanto melaporkan dari Pemalang.